Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan Akan kami rangkum selama 30 menit ke depan Di antara berita yang akan kami hadirkan Yaitu pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung KPU membentuk tim kajian akademis Pemanfaatan teknologi dalam pemilu Serta analisa mengenai wacana penerapan e-voting Dalam pemilu 2019 Semuanya akan kami rangkum dalam berita dan analisa Bersama saya Arina Nurrohmah Mengawali berita pertama pemirsa pilkada langsung atau tidak langsung Masih menunggu keputusan anggota Dewan Namun badan pengawas pemilu atau bawaslu Tetap bersiap menyambut pilkada 2015 Badan pengawas pemilu akan mengikuti mekanisme peraturan pengganti undang-undang atau PERPU Yang nasibnya diputuskan DPR Januari 2015 Bawaslu menegaskan tetap dalam posisi menjalankan ketentuan disetujui atau tidak Terhadap keputusan PERPU oleh DPR Meski demikian, bawaslu tetap optimis PERPU akan digolkan DPR Keyakinan bawaslu dibuktikan dengan persiapan menyambut pilkada serentak 2015 Regulasi bawaslu berkaitan dengan tahapan-tahapan penyelenggaran pemilu Dan pengawasan pemilu yang berhubungan erat dengan peraturan KPU mengenai pilkada serentak Merujuk kepada PERPU Regulasi ini disiapkan dalam rangka mengembangkan pengawasan partisipatif Untuk meningkatkan partisipasi publik Instruksikan oleh Bawaslu RI Agar melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat Terutama para gubernur dan dipati walikot Yang tentunya baik melaksanakan ajatan secara sumur penda Termasuk komunikasi dengan DPR-nya, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya Stakeholder yang memang, atau para pemangkut kepentingan yang dianggap memang punya pengaruh Partisipasi aktif masyarakat merupakan prestasi Bawaslu pada pemilihan umum kemarin Oleh karena itu, Bawaslu berencana akan tetap menggunakan pola yang sama Dalam pengawasan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 2015 mendatang Irmalia Septiana, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta Pemirsa menanggapi wacana penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilihan umum Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron menyarankan penerapan sistem e-voting dalam pemilu Sebaiknya tidak terburu-buru dilakukan Karena hal ini memerlukan kajian mendalam terhadap pelaksanaannya Penerapan teknologi dalam pemilihan umum memang suatu kemajuan yang patut diapresiasi Wacana penerapan elektronik voting atau e-voting pada pemilihan umum kepala daerah 2015 pun mencuat Komisioner Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Daniel Zuhron menyarankan Penerapan sistem teknologi informasi dalam pemilihan umum atau e-voting masih perlu Dikaji lebih dalam Bawaslu memberi warning atau peringatan kepada KPU agar tidak terburu-buru Meski begitu Daniel mengatakan pihaknya optimis kalau e-voting bisa dilaksanakan di pemilu 2019 Banyak hal-hal yang mendasar yang lain yang harus dipikirkan oleh KPU Karena menyangkut soal pelayanan mereka kepada serta pemilu dan publik Yaitu dalam banyak hal tahapan-tahapan ini harus klir Tahapan DPT datanya harus klir Pencalonan dokumennya harus klir Daniel menambahkan penerapan teknologi dalam pemilu memang suatu kemajuan Namun dalam demokrasi juga memerlukan kepercayaan dari masyarakat dan partai politik untuk menerapkan teknologi tersebut Sementara itu Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pilkada menyatakan Belum akan menerapkan mekanisme e-voting di pilkada serentak 2015 Meskipun beberapa daerah mengaku siap menjalankan metode tersebut Irmalia Septiana, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta Masih dengan berita yang sama, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum membentuk tim kajian akademis Pemanfaatan teknologi dalam pemilu Hal ini sebagai bentuk pemenuhan atas keinginan Presiden Joko Widodo Yang menginginkan e-voting pada pemilu legislatif maupun Presiden 2019 nanti Presiden terpilih Joko Widodo meyakini sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting baru bisa diberlakukan pada pemilu 2019 Berkenaan dengan itulah, KPU sedang berusaha keras terus mengkaji apakah e-voting di Amerika bisa diterapkan di Indonesia Untuk menghemat anggaran logistik yang luar biasa besar Sejauh ini KPU telah membentuk tim kajian untuk bisa memberikan telah akademis terhadap pemanfaatan teknologi di Indonesia Diharapkan tim ini dapat menyelesaikan grand design dan roadmap terhadap penggunaan IT dalam tahapan pemilu Seperti yang dijelaskan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik berikut ini Bisa menyelesaikan grand design atau nanti juga roadmap terhadap penggunaan IT dalam setiap tahapan pemilu Termasuk di dalamnya itu kemungkinan penggunaan teknologi dalam pemungutan suara atau yang biasa dikenal dengan e-voting itu Jadi kami baru dalam proses itu Penerapan e-voting di Indonesia memang tidak mudah Untuk itu KPU akan terus melakukan kajian dengan mendatangkan sejumlah ahli untuk terus mensurvey sejauh mana e-voting dapat diaplikasikan pada pemilu 2019 Beralih ke berita lain pemirsa Partai Persatuan Pembangunan P3 versi Muktamar Jakarta Secara resmi sudah menggelar Musawarah Kerja Nasional atau Mukernas yang pertama Namun sejauh ini upaya islah antara kedua kubu itu belum dilakukan Upaya islah antara kubu kepemimpinan Jan Faris dan kubu Roma Hurmuzi yang rencananya akan dilakukan di Musawarah Kerja Nasional atau Mukernas Sampai kini belum dilakukan hingga hari kedua Muktamar yang pertama ini Bahkan pengamat politik seperti Syahid Salahuddin meyakini jika islah di tubuh Partai Berlambang Kaabah ini bakal dilakukan Menurutnya meskipun beda pandangan antara kubu kepengurusan Roma Hurmuzi dan kepengurusan Jan Faris Tetapi semangat yang ada di tubuh Partai P3 tetap ada Sebagai pengamat politik diharapkan kepada kedua kubu pengurus Partai P3 harus memperluas pergaulan politiknya Dan bukan meninggalkan dari kubu yang dianggap berbeda pandangan Oleh karenanya terus dilakukan upaya islah tersebut dengan semangat menjaga rumah Islam di tubuh Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri Nah ini saya kira, saya sih berdoa P3 ini Walaupun hari ini punya perbedaan pandangan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain Tapi serangat islah itu tidak berhenti Jadi P3 ini sedemikian rupa juga justru harus memperluas pergaulan politiknya Bukan justru berkurang dengan keluarnya atau perginya teman-teman yang kalau jelas sedang berbeda pandangan Seperti itu menjadi penting dan harus terus diupayakan upaya Islam itu Dengan spirit untuk menjaga rumah besar umat Islam ini Tetapi manakala Hingga hari ini Mukernas belum dihadiri oleh kubu Roma Hurmuzi Mukernas yang mengambil tema satu untuk Indonesia akan berlangsung selama tiga hari Yaitu dari tanggal 10 hingga 13 Desember 2014 Partai Persatuan Pembangunan sendiri kini terbelah menjadi dua kubu Yaitu kubu Ketua Umum Roma Hurmuzi hasil muktamar 8 di Surabaya Dan kubu Ketua Umum Jan Faris hasil muktamar 8 di Jakarta Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta Dan kubu Ketua Umum Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa Pemirsa terhitung hingga bulan November 2014 penyerahan APBD Provinsi Jakarta masih sangat rendah Hal ini disebabkan kagetnya Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sistem e-budgeting yang kurang persiapan Terhitung hingga bulan November 2014 penyerahan di APBD Pemprov DKI Jakarta masih sangat rendah Yaitu sebesar 36,7% Rendahnya serapan anggaran ini dinilai karena kekagetan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dengan sistem e-budgeting Seperti yang dijelaskan Ketua Jakarta Budget Watch, Sahrir Andika dalam talkshow bertema Strategi Tata Kelola Anggaran di Balai Kota DKI Jakarta Sahrir menilai kekagetan para SKPD suatu hal yang wajar Selama ini menjadi sangat tidak efektif karena kajian pada perencanaan yang kurang baik terkendala pada manusia dan teknologi Selain itu, adanya pergantian era DPRD juga menjadi kendala Namun Ketua Jakarta Budget Watch ini tetap mengapresiasi kinerja Pemprov DKI dengan beberapa pembangunan yang tetap berjalan Rendahnya penyerapan anggaran tidak lepas dari penerapan sistem baru secara bersamaan Seperti e-budgeting dan unit layanan pengadaan barang dan jasa atau ULP yang sebaiknya dilakukan secara bertahap Adanya proyek yang bermasalah seperti dihentikannya pembelian bus Transjakarta Padahal pembelian tetap bisa dilakukan, namun dengan pembenahan di berbagai sisi Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati transportasi masal yang aman dan nyaman Dengan diadakannya talkshow mengenai strategi tata kelola anggaran Dan nantinya jika perencanaan yang telah diperbaiki, penyerapan anggaran akan dinilai lebih baik Rizki Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo, memberitakan dari Jakarta Pemilsa kebijakan larangan transkipmen atau alih muatan di tengah laut Sesuai peraturan Menteri KKP No. 57 2014 berlaku 12 November 2014 Namun aturan ini diprotes karena dinilai sangat merugikan usaha perikanan tangkap Himpunan nelayan seluruh Indonesia menghargai kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti Dalam peraturan Menteri No. 56 dan No. 57 tahun 2014 tentang perizinan usaha perikanan Pada peraturan Menteri No. 56 dan No. 57 tahun 2014 Himpunan nelayan seluruh Indonesia memandang peraturan itu perlu dikaji ulang Disegerakan memverifikasi peraturan Menteri No. 56 tahun 2014 Sehingga dapat mengklasifikasikan kapal mana saja yang ilegal dan legal untuk melaut Jika sudah diklasifikasikan, pasokan ikan untuk kepentingan domestik dan luar negeri tetap terjaga Jika adanya pelarangan transkipmen, nelayan tidak bisa diserap oleh kapal-kapal pengangkut Dan hasil nelayan berkurang Jika adanya peninjauan ulang, justru dengan adanya kapal pengangkut yang bermitra dengan nelayan tradisional Kualitas ikan akan terjamin karena ada cool storage Dan selama ini pemerintah belum menyiapkan cool storage Transkipmen masih sangat efektif dan efisien bagi nelayan Untuk permen 5.7, transkipmen ini jangan digebiah uyah, jangan digeneralisasi Jadi kita minta supaya betul-betul dipilah-pilah Nah dalam kacamata usaha perikanan, terutama untuk nelayan-nelayan tradisional ini Transkipmen ini atau alih muatan log ini sangat membantu Karena ada kapal-kapal pengumpul dari nelayan-nelayan tradisional itu Nah nelayan-nelayan ini tidak bisa menjual ke lokal karena memang pasarnya sangat terbatas Untuk peraturan Menteri No. 57 tahun 2014 Himpunan nelayan seluruh Indonesia meminta transkipmen jangan digeneralisasikan Dalam kacamata usaha perikanan, transkipmen sangat membantu, terutama bagi nelayan tradisional Dalam menindaklanjuti hal itu, Himpunan nelayan seluruh Indonesia mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Untuk benar-benar memilah kapal angkut dan memberikan izin transkipmen bagi nelayan tradisional Juga perusahaan ikan tangkap Indonesia Rizki nurul ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta Pemirsa puluhan anak sekolah dasar Jakarta mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan 10 petisi kepada anggota Dewan Mereka berharap agar wakil rakyat lebih bekerja secara optimal dan mensejahterakan anak-anak Indonesia Kedatangan puluhan anak-anak SD Global Mandiri Jakarta mewakili anak-anak Indonesia ke gedung MPR-DPR RI Untuk memberikan 10 petisi untuk anggota Dewan disambut baik oleh anggota DPR RI Fraksi Demokrat Nur Hayat Yasega Sebelum bertemu dengan anggota Dewan ini, anak-anak ini membagikan selebaran 10 petisi untuk anggota Dewan kepada awak media yang kebetulan sedang meliputi parlemen Isi dari 10 petisi untuk anggota Dewan ini diantaranya Anak-anak Indonesia menginginkan anggota Dewan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa Tidak tidur saat persidangan, tidak korupsi, tidak rusuh saat persidangan Dapat memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak Mementingkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi Memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus Dapat memelihara anak-anak yatim dan terlantar Lalu meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa dan kesejahteraan pendidik Serta meningkatkan fasilitas pendidikan yang bermutu Kesepuluh petisi dari anak Indonesia ini dibacakan oleh Nur Hayat Yasegaf Selaku anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dia juga menjelaskan serta memberikan jawaban atas petisi yang dibuat anak-anak Indonesia ini Anak-anak juga bisa Seperti kehadiran anak-anak sekalian di tempat ini Itu membuat kita semua senang Ibu mewakili anggota DPR Dirinya mewakili para anggota Dewan berjanji akan terus serius Memenuhi 10 petisi anak-anak Indonesia ini Harina Nurahma, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta Ketua Serikat Perusahaan Pers atau SPS, Dahlan Iskan Menyerahkan SPS Award 2014 kepada Rektor Umsu, Dr. Agus Sani SPS Award diserahkan kepada beberapa tokoh dan kepala daerah di Sumatera Utara Yang dinilai memiliki peran dan kontribusi terhadap pers di daerahnya masing-masing Gelaran Awarding Night, Serikat Perusahaan Pers memberikan penghargaan award sahabat pers Untuk 15 tokoh yang dinilai memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan pers di Sumatera Utara Award juga diberikan untuk kategori Sumatera Utara Pers Media Award dan Gold Media 5 tokoh dan kepala daerah di Sumatera Utara yang mendapat sahabat pers award diantaranya adalah Ketua PKK Provinsi Sumatera Utara Sutyas Handayani Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Sah Dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengatakan Award yang diberikan kepada beberapa tokoh di Sumatera Utara Diharapkan dapat meningkatkan peran serta dalam mendorong Sumatera Utara bangkit Hal yang sama diharapkan kepada perusahaan pers yang ada di Sumatera Utara Untuk ikut serta bersama pemerintah dalam meningkatkan berbagai sektor pembangunan yang sedang dilakukan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Sani memang dikenal dekat dengan media Interaksinya dengan berbagai media cetak dan elektronik di daerah selalu cair dan intens Selain itu Agus Sani aktif hadir di berbagai kegiatan yang digagas organisasi pers di Sumatera Utara Getua Serikat Perusahaan Pers Dahlan Iskan menyebutkan Apresiasi yang diberikan SPS kepada berbagai tokoh adalah bukti bahwa Pers tidak hanya bisa mengkritik Tapi juga bisa memberi apresiasi Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU, memberitakan dari Medan Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa Pemirsa keinginan Presiden Joko Widodo dalam menerapkan e-voting pada pemilu 2019 Seperti di Amerika masih dalam proses pengkajian KPU Lantas berapa baik e-voting jika diterapkan di Indonesia Serta apakah dasar hukum yang cukup kuat dalam penerapannya? Simak analisa dari Dr. Randa Endang Sulastri Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta berikut ini Pemilu melalui mesin itu sebenarnya sudah memiliki dasar hukum Ketika Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 sudah mengeluarkan putusan 147 Kering PUU Strip 7 tahun 2009 Khususnya terkait Judicial Review Pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2004 Dimana dalam ketentuan itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata mencoblos atau pemberian suara dalam pasal 88 Undang-Undang tersebut Itu dinyatakan konstitusional bila diartikan dengan memberikan suara melalui elektronik Sepanjang memang ada persaratannya Persaratan itu yang pertama adalah dia tidak melanggar asas luber judil sebagai asas pemilu Kemudian yang kedua adalah adanya kesiapan daerah Kesiapan daerah itu tentu meliputi daya dukung, dana dan SDM Kemudian peralatan Kemudian yang ketiga adalah juga kesiapan masyarakat sendiri Masyarakat itu memang siap dan percaya dengan e-voting itu, sistem itu, sistem elektronik itu Tapi kemudian bagaimana pelaksanaannya dalam kasus pemilu kepala daerah ketika itu tahun 2009 diajukan oleh Bupati Jemberana yang ingin menerapkan e-voting untuk pemilu kepala daerahnya Tapi sayang kemudian itu tidak sempat dilaksanakan dengan berbagai kendala Karena tadi ada persaratan benar enggak sebenarnya masyarakat itu sudah siap Kemudian soal anggaran dana dan itu belum diatur di dalam PP Tentang anggaran untuk pembelian perlengkapan misalnya untuk e-voting itu Tapi sebenarnya pelaksanaan e-voting itu ada yang menyatakan bahwa ini harus diturunkan dulu Putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam bentuk undang-undang Tapi ada juga yang menyatakan cukup diatur di dalam peraturan KPU Yang jelas apapun nanti aturannya apakah itu di dalam peraturan KPU cukup Ada beberapa hal yang mungkin perlu dipersiapkan teknis-teknis aturan di dalamnya Misalnya terkait dengan bagaimana sih cara untuk melakukan pemutan suara Apakah bisa terjamin asas lubar judil orang bisa menjamin kerahsiannya Kemudian juga apakah mungkin itu dilaksanakan aksesnya itu bagi para penyandang cacat misalnya Misalnya apakah itu tuna netra atau itu seperti apa misalnya begitu tuna daksa dan seterusnya Itu memang harus diatur Kemudian juga akan diatur perlu diatur tentang teknis pemutan suara Kemudian teknis penghitungan dan dekapitulasi Seperti apa jenjangnya dan seterusnya Kemudian yang perlu diatur juga adalah bagaimana mekanisme verifikasi Untuk menjamin bahwa alat ini memang bisa dipercaya Masalahnya begini Di Filipina sebenarnya ini kan sebuah negara yang juga berkembang sama dengan kita Di India itu juga negara berkembang tetapi mereka bisa menggunakan pivoting itu Nah hanya kemudian yang perlu kita pikirkan adalah ketika di Filipina misalnya itu ada metode verifikasi yang dilakukan Untuk menjamin kepercayaan bahwa mesin ini itu sudah benar Misalnya kita melakukan sampel satu sisi dihitung secara manual Satu sisi kemudian dicocokkan dengan hasil penghitungan pakai mesin Nah kalau sudah cocok oh berarti mesin ini di berbagai tempat tentu saja Tetapi yang jelas memang di Indonesia itu bersoalannya adalah soal tingkat kepercayaan masyarakat Kivoting bisa dimulai dengan cara accounting dulu Maksudnya dalam proses penghitungan Penghitungan suara Karena selama ini orang menengarai kecurangan-kecurangan itu kan dilakukan pada saat penghitungan Misalnya ada penambahan angka 1 di depan atau angka 0 di belakang dan seterusnya kan Sehingga suaranya itu konon katanya itu kan suka berubah Dan itu kan dilakukan tangan manusia gitu Tapi dengan cara accounting kemungkinan itu lepas dari campur tangan-tangan manusia Sehingga semuanya bisa mesin Cuman persoalannya seberapa jauh masyarakat itu percaya Jangan-jangan juga masih curiga Wah mesinnya ini sudah direkayasa sedemikian rupa gitu ya Oleh pemenang pemilu atau oleh pemerintah atau oleh penguasa Nah ini tentu berarti masyarakat juga belum siap Padahal ketika kita menggunakan ATM Mesin ATM ya kan Ngambil duit Kita ngambil 100 ribu Kita tidak curiga Jangan-jangan tadi yang terdebut misalnya 200 ribu kan Enggak gitu kan Tapi ini kan soal kepercayaan Oleh karena itu menurut saya Kita perlu melakukan studi kelayakan Studi kelayakan dahulu Sebelum kita memutuskan apakah e-voting itu bisa diterapkan di Indonesia atau tidak Ya kan Kemudian disamping Kalau studi kelayakan sudah ada mungkin perlu dilakukan uji coba Di beberapa daerah Di beberapa kota Ya kota dulu yang mungkin sudah siap masyarakatnya juga Siap anggaranya dan seterusnya Jadi dengan demikian kalau kita sudah Maksudnya kalau kita sudah melakukan Studi kelayakan itu yang melibatkan tidak hanya ahli IT Tetapi studi kelayakan itu tentu ada ahli politiknya Ada sosiolognya mungkin yang memahami masyarakat Sehingga kelayakannya itu bersifat komprehensif ya Mungkin ahli hukumnya seperti apa posisi hukum Kalau kita menggunakan e-voting misalnya gitu Ya kemudian setelah kita lakukan studi kelayakan Mungkin kita lakukan uji coba yang bisa di beberapa daerah Yang memungkinkan untuk itu Di wilayah perkotaan Di mana masyarakatnya sudah cukup siap Sudah cukup cerdas gitu ya Dalam segi IT Tapi memang pelan-pelan mungkin bisa jadi Itu kita lakukan Ya kita lakukan Karena sekarang ini kan semuanya sudah era digital Semuanya sudah era digital Dan memang salah satu mungkin yang Harapan kita dengan sistem e-voting itu Di satu sisi ya hemat pembiayaan Karena logistiknya ya Mungkin artinya penyelenggara pemilunya tidak terlalu banyak Itu saya kira masih bisa digunakan Cuma yang perlu diperhatikan juga nanti adalah Seberapa banyak misalnya satu TPS itu gitu Apakah masih seperti sekarang Satu TPS itu misalnya 500 atau 300 orang gitu ya Nah ini harus juga dipikirkan Harus juga dipikirkan Sehingga nanti Kedepannya kita bisa Jalur lebih baik Tapi yang jelas itu tadi lah Kita lakukan dulu studi kelayakan Siapa tahu Oh sekarang bukan e-voting Tetapi e-councing Dulu Oh masyarakatnya Mungkin kita tetapkan disini Nah itu kalau ada Studi kelayakan itu Saya kira cukup bagus Sehingga kita Dalam pengambilan keputusan Tidak Tidak apa ya Tidak Mendasarkan kepada Perkiraan-perkiraan saja Tapi mendasarkan data-data yang valid Di lapangan Gitu Karena selama ini saya melihat Konteks misalnya pemilu kada langsung Tidak langsung Eh langsung Begitu langsung dilihat begini Eh tidak langsung kan kembali Karena apa Karena tidak melakukan Upaya-upaya Studi-studi Kelayakan lebih dahulu Pada waktu kita memutuskan Segala sesuatu Pemirsa analisa mengenai e-voting tadi Menutup jumpa kita kali ini Jangan lupa saksikan berita dan analisa Setiap harinya Hanya di TV mu Salam pencerahan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!